Intro Hai The Greeners Kali ini saya akan mengajak teman-teman The Greeners Untuk mencari potensi penenun Di Dusun Gumise Desa Giritembesi Gerung Lombok Barat Saya akan membawa serat nenas ini Dan kita akan lihat hasilnya Mudah-mudahan komunitas penenun di sana Bisa membuat menjadi satu produk Yang berkualitas Adios Kita sudah mulai memasuki Dusun Gumise-nya Biasa Giritembesi Rumah Biasa Giritembesi Biasanya nih Terus sedikit lagi Biasa Giritembesi Terus sedikit lagi Biasa Giritembesi Biasa Giritembesi Biasa Giritembesi Terus sedikit lagi Biasanya 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 Terima kasih, mantap So, sekarang kita sudah sampai Di sentral Produksinya Teman-teman, saya akan ajak jalan-jalan Lihat kondisi di dalam Luar biasa Terima kasih telah menonton Sekarang kita bisa lihat hatinya Ini serat menelis yang kemarin kita bawa Keluar ya Coba Jadi sudah Mantap Semangat Terima kasih telah menonton Kali ini saya ingin memperkenalkan The Greeners Founder dari tempat Tenun Daripada dusun bumi segini Ibu Wayan Landri Ibu Wayan Landri ya Halo Ibu, apa kabar? Saran-sarannya Bu? Baik Pak Jadi Ibu Wayan Landri adalah pemilik ya Dari tempat-tempat kita ya Kita masih Kelompok Dan sedangkan dia menjadi kedua kelompok Oh, ketua kelompok dari? Kelompok perempuan Tenun bumi segini Kelompok tenun bumi segini Sejak kapan Bu didirikan kelompok tenun bumi segini? Awalnya dari 97, mbak 97 97 97 Tiang kawin kesini Yang kedua-duanya dapat oleh Kelompok Atau? Tidak Orang hari Sama-sama musah penidak Dari musah penidak Ya, oke Dari 97 Awalnya Tiang masih sendiri dulu Terus? Ya, dari waktu ke waktu ada yang ingin belajar Anak-anak Michael Jadi memang punya skill menenun ibu ya? Ya, soalnya Tiang Dari muda? Ya, dari kamar SD Soalnya Tiang tak melanjutkan Oh, memang aslinya Ini ahli banget dalam tenun berartinya ibu Wayan ya Ya Lama-kelamaan itu Kan Tiang masih sendiri Awalnya dulu kan Ini bukan peninggalan dari nenek moyan disini Tapi dulunya kita memang tidak ada Istilahnya pengerajian Denun seperti ini Dia disini Cuma kesehariannya kita dulu kan cari kain makan Tapi setelah Tiang kesini Tiang dibelikan alat Sama suami Oh, suami cinta banget ya Bukul ya Banyak alat ya Terus? Kelih Tiang dibelikan alat Kebetulan alat ATBM Miki Yang pake disana Waktu dia masih Jadi Kuli lah disana Kuli Tenun di Bali Baik Dibelikan terus tiang bawa kesini Masih sendiri Satu G Sebenarnya masih dibelikan sepuluh Satu ya Sembilan lapan Sebelan sebilan Jadi dari awal berapa Berapa perempuan yang Berapa Ya ibu kurang tangga biasanya ya Enggih 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 20 20 20 Kalau disarankan untuk 20 orang Yang 20 Niko dulu Siap untuk nyesep Semuanya Masih satu-satu alat Sudah banyak kan alat kita yang Sudah tidak terpakai Karena ada kerusakan Itu yang simpan di sebelah Bisa diperbaiki enggak? Bisa sih Yang berusaha itu bisa diperbaiki Bisa Ini kita coba perbaiki ya Bisa enggak Sekarang berapa orang yang masih Nyesep kita tenun ya 18 18 tetap ya Pagi mereka ke sawah dulu Atau langsung nyese Yang ibu rumah tangga itu harus ke sawah dulu Pagi Ini uniknya ya Unik ini Bagi saya pribadi ini Ini unik Karena tetap mereka ke sawah Tapi setelah dari sawah baru Bisa dibilang Dipakai sambilan Kalau pas mesin hujan Tapi kalau mesin kemarau Kayak kemarin itu Kemarau panjang Ya nyesek-nyesek aja Nah kemarin kan saya sempat Kasih challenge nih Ibu Untuk ibu Dari Serat menas Dan hari ini Teman-teman The Greeners Hari ini Saya melihat sudah ada hasilnya Berapa senti Aduh Bahagia banget saya nih Ini bisa jadi bajunya Pak Pak Gubernur ya Ini catatan nih Nanti Saya Coba feedback lagi Pak Gubernur mau warna apa Gitu kan Dan dibelakang saya Boleh saya pegang bu? Di belakang saya Ini hasilnya ya bu ya Ini yang Daun Yang daun Yang benak Biasa Ini kalau bahasa penenung gumisnya Ini motif apa nih? Nah Niki kombinasi mbak Kombinasi ya Ya Niki kan Motif jempatat yang kombinasi sama gerimis Sama gerimis Jadi gumis ini dia dekat dengan gerimis Saya dari tadi itu denger ini motif gerimis Kemarin ke sini Motif gerimis Gak ada motif hujan lebat ya Gerimis cantik sekali Wah Bayangkan Cerah ya Cerah-cerah gitu ya Gerimis dan berarti Cepaka Gerimis dan Cepaka Ada filosofinya gak Khusus untuk penenung gumisnya disini? Dari motif-motifnya kira-kira apa Kan ada nih misalnya ada orang-orang Nah kalau gumisnya sendiri dia Detil dari motifnya itu Filosofinya apa? Kira-kira ada gak? Selama tiang Cuman Karena Miki Gerimis dulu kan Kenapa selalu memilih gerimis sih? Gerimis Gerimis mengundang Gimana gitu Karena memang awalnya dulu Pak Wayan yang punya cita-cita Niko Makanya dia ikut kemarin Apa namanya itu Kalau gak salah Terut Gerimis Gerimis mengundang Waktu Niko ada pelatihan apa Kalau gak salah Kenapa selalu ada gerimis Gerimis gitu ya Soalnya kita di gumisnya kan sawahnya tadam hujan Oke Nah that's the point ya The greeners Kenapa ada motif yang selalu dekat dengan gerimis Ini Buayan menceritakan sedikit Kondisi dari dusun gumisnya ini Tadam hujan Sawahnya tadam hujan Sawahnya tadam hujan Karena makering Gini Soalnya kalau kita panen itu tersekalih tahun Oke Itu pun kalau hujannya Tapi namanya Kan kadang-kadang Kan kadang-kadang pas penanaman tadi Pertengah ini ke kemarau Bisa tanam hujan Jadi selalu berdoa supaya ada hujan Berdoa di gerimis Makanya upacara Upacara kita disini itu upacara Lunas hujan Lunas hujan Ini Saya senang banget kesini Bu Karena Kayaknya unik gitu ya Sudara motifnya gerimis Karena Kebanyakan dari masyarakat disini Selalu mengharapkan Hujan Ada ritualnya ya Ada upacara Meminta hujan Minta hujan Ibu terima kasih banyak Perbincangan yang sedikit ini Sangat berarti buat saya Dan ingin saya share ke teman-teman Di Greeners Dimanapun Nah teman-teman di Greeners Berada Ini salah satu yang paling unik bagi saya Di Sepul Ini Lombok Barat ya Dekat dengan perkotaan Tapi kita harus naik sedikit Di bukit-bukit Tapi di balik bukit itu Ada perkampungan yang luar biasa Menyimpan potensinya Terutama Tenung Gomise Semoga sukses ya Dan saya sangat mengharapkan Nanti Tenung Gomise ini dikenal Lebih dikenal lagi Sudah dikenal kan Tapi lebih dikenal lagi Menyeluruh ya Dan Satu lagi yang saya harapkan Adalah sinergisitasnya Untuk serat daun nanas kami Udah-udah juga Karena ini Kalau di Kalau kita bingung ke belakang Kita punya potensi daun nanas itu Nggak habis-habis Jadi ibu nggak perlu beli benang Keluar Ini pemberdayaan masyarakatnya Sudah ada Sudah-sudah bisa bersihnya Biar-biar Terima kasih banyak ibu Atas bincang-bincang singkatnya Tetap sehat Dan tetap semangat Salam buat The Greeners Salam untuk The Greeners Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax